Momen pria bepakaian lusuh bawa kantong kresek beli mobil cash, menabung selama 14 tahun. Seorang pria tengah menjadi sorotan usai membeli sebuah mobil secara cash. Dalam video yang beredar, tampak mulanya pria itu datang ke sebuah dealer sembari menenteng sebuah kresek hitam berisi uang. Pria berjaket lusuh itu pun lantas memberikan kantong tersebut ke pegawai dealer. Sesaat kemudian ia pun langsung menuju ke mobil Toyota Innova Reborn yang telah ia beli secara tunai. Pria itu bahkan sempat berfoto di depan mobilnya bersama sang istri tercinta. Diketahui, video tersebut viral usai diunggah dalam akun TikTok sang istri at Juli Garis Bawah Visna, pada selasa tanggal 14 Mei tahun 2024. Dijelaskan Juli, bahwa mobil tersebut merupakan kado pernikahan mereka yang telah menginjak usia 14 tahun. Diceritakannya bahwa mulanya mereka harus menunggu selama 2 minggu lantaran mobil tersebut harus inden terlebih dahulu. Alhasil, ketika mobil tersebut telah tiba, sudah terpasang plat nomor polisi. Dijelaskan Juli bawa uang untuk membeli mobil tersebut berasal dari uang yang telah mereka kumpulkan selama 14 tahun. Dalam unggahan yang lain, Juli merasa bangga kepada suaminya itu, karena telah berusaha untuk menghidupi keluarganya tanpa sponsor dari orang tuanya. Ia berharap agar sang suami selalu diberi kesehatan dan dilancarkan resekinya. Kini, video tersebut telah viral dan diunggah dalam berbagai akun di media sosial. Warganet yang menyaksikan video itu merasa kagum dan ramai memberikan komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.